Lebih bisa dalam upaya membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang menggelar program Basnas Goes to School dengan memberikan santunan biaya pendidikan sebesar 1 miliar rupiah. Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sumedang, Aisubhan, mengatakan bantuan atau santunan biaya pendidikan merujuk kepada Undang-Undang No. 23 tentang tanggung jawab dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu, Basnas Kabupaten Sumedang menggelar acara Basnas Goes to School yang bertujuan membantu meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Dengan disalurkannya bantuan atau santunan, Basnas berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan yang berkewajiban mensejahterakan umat, baik dalam pemberdayaan zakat bidang konsumtif maupun bidang produktif lainnya. Sekolah-sekolah ini gimana untuk kerjasama-kerjasama siapa aja Pak? Jadi ini adalah salah satu inovasi dari kami Basnas, program inovasi Basnas terkait dengan permasalahan pendidikan hari ini. Jadi kami itu ingin, apa, keinginan itu membantu pendidikan besar. Tapi karena ketembatasan, seperti program hari ini, akhirnya kami membuat sebuah program inovasi yaitu yang disebutkan Basnas Goes School. Program ini salah satunya disamping tidak sekedar penghimpunan untuk sedekah di siswa, tapi juga ini sebagai pembelajaran karakter siswa bagaimana membangun empati, kepedulian antar siswa. Jadi dengan tagline dari kita untuk teman kita, di sekolah tersebut ada penghimpunan impaks sedekah, kemudian hasilnya melalui pijet sekolah langsung disalurkan di sekolah tersebut. Jadi saya tidak ingin mendengar lagi, ada siswa yang karena sepatunya rusak harus nunggu ke basnas, katakanlah satu atau dua minggu, tapi bisa diselesaikan di sekolah masing-masing yang sudah melaksanakan program Basnas Goes School. Dan tentunya program ini tidak sembarangan. Bagi mereka yang memang mengajukan sebagai UPJ, karena kita itu Basnas tadi saya sampaikan, lembaga pemerintahan struktural, gelindungi undang-undang, salah satu tugasnya menghimpun dana zakat, impaks, dan sedekah. Dan kami memberikan surat UPJ, unit pemukulan zakat, sebagai kepanjangan tangan bagi kami di sekolah sekolah untuk melakukan kegiatan penghimpunan. Ditegaskan A.I. Subhan, bantuan zakat di bidang konsumtif sudah mulai dikurangi. Basnas Sumedang sudah mulai fokus dengan pemberdayaan zakat di bidang produktif. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Basnas, pasalnya program ini selaras dengan Sumedang cerdas, sesuai dengan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sangat mendukung apa yang dilakukan Basnas saat ini. Sangat mengapresiasi kegiatan Basnas ini dalam mereka melingatkan masyarakat, pendidikan, pendidikan dengan program Sumedang cerdas, bagaimana memperolehkan bantuan untuk siswa dari mulai SDMI, sehingga kebuangan tinggi, untuk melingatkan beban mereka dalam menjalankan pendidikannya, sehingga bisa tamat, bisa selesai, ada pun bantuan ini setidaknya bisa menambah-nambah untuk bali buku, bali tas, bantuan sepong, seragam, dan sebagainya. Dengan jumlah yang sangat banyak, setidaknya 300 orang, dengan kegiatan ini setidaknya saya yakin akan meringankan beban mereka, sehingga bisa nyaman, tenang, dalam menjalankan pendidikannya. Sementara itu, siswa tingkat SD penerima santunan yakni sebanyak 1.435 orang. Untuk SMP, MTS, sebanyak 487 orang. Untuk tingkat SMA, SMK, dan MA, yakni sebanyak 400 orang. Sedangkan dari tingkat perguruan tinggi sebanyak 86 orang.